Intro Shalom, good morning, selamat pagi Hari Senin kita ketemu lagi Menyimak renungan pagi hari Anak yang murah hati, senyumnya manis sekali Cik, pagi-pagi sudah beri pantu nih Miss Indra Senyum manisnya seperti apa? Seperti ini nih, so sweet Pasti kalau kalian memiliki kemurahan hati Kalian akan tersenyum manis sekali buat siapa saja Ya, pagi ini kita akan belajar tentang kemurahan hati Kemurahan hati adalah sikap hati seseorang yang suka memberi Orang tersebut di hatinya memiliki kasih Sehingga dia bisa bermurah hati kepada orang lain Mari belajar dari seorang raja yang besar Memiliki kemurahan hati Pada waktu itu, Israel adalah kerajaan yang paling besar dan kuat Dan raja Daud adalah pemimpin kerajaan Israel Daud masih ingat Saul Yaitu raja Israel sebelumnya Walaupun Saul jahat Tapi Daud sangat menghormatinya Daud juga mengingat Yonatan sahabat kecilnya Anak raja Saul Daud sangat mengasihi Yonatan Karena sangat baik Tentunya kalian ingat cerita Waktu renungan tentang persahabatan bukan? Tetapi Saul dan Yonatan Sudah tidak ada lagi anak-anak Karena mereka kalah dan terluka dalam perang Daud ingin membalas kebaikan Yonatan Daud mencari Mungkin masih ada anaknya Yonatan yang masih hidup Lalu datanglah Sibah Yaitu hamba Saul Yang dulu dan berkata Bahwa ada anak Yonatan yang masih hidup Raja Daud sangat senang Mendengar bahwa masih ada keluarga Yonatan Yang masih hidup Anak Yonatan itu bernama Mephiboset Mephiboset ini kakinya pinjang Maka dia harus diangkat Ketika bertemu dengan Daud Mephiboset merasa takut Jangan-jangan Raja Daud akan menghukumnya Namun apa yang terjadi Ternyata Raja Daud tidak menghukumnya Raja Daud berkata Agar Mephiboset jangan takut Karena Raja Daud juga mengasihi Mephiboset Dan Raja Daud memberikan tanah ladang milik Saul Kepada Mephiboset Mephiboset juga diberi tempat khusus di kerajaan Yaitu makan sehidangan dengan Raja Daud Wow Raja Daud ini sangat murah hati Kepada kakek Saul Pak Yonatan Dan cucu Mephiboset Daud bahagia dan bersyukur bisa berjumpa dengan Mephiboset Demikian juga Mephiboset Bersyukur bisa menerima berkat dari Daud Dan menerima kasih Daud Anak-anak menabur dalam kemurahan hati Akan menuai ucapan syukur Apa yang kita lakukan pada orang lain Akan memberkati orang lain Dan orang lain itu akan bisa bersyukur kepada Tuhan Mengapa kita harus memiliki kemurahan hati? Sebab Firman Tuhan berkata Tidaklah kamu murah hati Sama seperti Bapamu adalah murah hati Kita anak-anak Tuhan Bapak kita murah hati Sebagai anak-anaknya Kita harus sama seperti Bapak kita Murah hati Jadi kepada siapa ya kita bermurah hati Kepada siapa saja kita bisa bermurah hati Murah hatilah melalui senyummu yang ramah Berikan apa yang kamu bisa berikan kepada orang lain Biar orang lain bisa merasakan berkat Tuhan Dan mengucap syukur kepada Tuhan Kemurahan hati itu buah dari roh kudus Jika hati kita ada Tuhan Yesus Kita bisa bermurah hati Bermurah hatilah God bless you